Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya gak mau banyak komentar sih kan kalian juga sudah menyaksikan dari jam 3 pagi Nikita telpon saya dan kalian yang sudah datang tau masalahnya apa Kita udah sempet bicara juga kan di sosial medianya Saya hanya berpikir bahwa ini adalah kesalahan informasi Atau kurang komunikasi antara satu dengan yang lain Tapi apapun saya yang selalu ada di samping Nikita untuk menasehat Nikita datang apapun Saya hanya mengatakan hari ini saya tidak terima dengan apa yang di terima Penakuan yang di terima hari ini saya hanya terima Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi Karena ini bukan masalah besar Kita semua seluruh Indonesia sudah tahu Bagaimana kita sudah menguntungkan sosial media Kita jangan baper gitu gak? Kita jangan baper apalagi laporannya kalau gak salah kan tentang kebunan Yang menurut saya tidak pantas lagi kebunan Tapi kan sudah komunikasi ya Sudah bapak-bapak polisi juga sudah mengerti bahwa Miki akan ke operatif datang Tentunya tidak dengan penjubitan aksep seperti tadi Ketika lu malam-malam di pagi Kan ya, karena datangnya jam 3 Jadi yang membuka itu Yati Membantu yang satu lagi Terus Yati bilang Dia dipaksa terus dia didorong Itu dibuka paksa gitu Terus Karena yang di rumah gak berani bangunin Emang gak ada yang berani bangunin kalau lagi istirahat kan Ini bangunin adek Lintang Terus Lintang kebawah Eh Lintang wajib marah-marah yang sama bapak-bapak polisi Dan ada juga polwannya gitu kan Akhirnya karena Lintang gak bisa handle Lintang bangunin saya gitu Saya pikir Ketinggalan pesawat Karena hari ini kan langsung ke Semarang nih Ya kan? Pesawat 28 Itu udah punya kebangkalan saya Genggot kan Wah, tematnya gitu Ternyata enggak sih Tapi bilang kepadam Di bawah banyak polisi gitu kan Udah kan kan ada CCTV kan Nanti saya ngeliat CCTV Liat juga di input Dia main banget gitu kan Terus akhirnya ya mau gak mau Terus turun kah Kalau diem aja kan juga gak enak Terus turun Terus turun kah Terus turun kah Terus turun kah Terus turun kah Like, subscribe, dan share ya